Pasti sama, repress apa sebuah kan, kecuali itu saja. DPRD Bonie Bulango menerima kunjungan dari rombongan anggota DPRD Luhu Utara Sulawesi Selatan. Rombongan DPRD Luhu Utara diterima langsung oleh Ketua DPRD Bonie Bulango, Halit Tangahu di ruang kerjanya. Hadir mendampingi Halit Tangahu yaitu Wakil Ketua DPRD Bonie Bulango, Azan Piola, dan Ketua Komisi 2, Sofian Wahigi. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Luhu Utara, Hussein, kunjungan bersama anggota DPRD Luhu Utara ke Kabupaten Bonie Bulango untuk berkonsultasi terkait strategi daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hussein menjelaskan, saat ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa berinovasi meningkatkan sumber pendapatan daerah masing-masing. Faktor yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan penggunaan atau peruntukan dana transfer ke daerah yang sudah ditetapkan penggunaannya. Pemerintah daerah harus bisa berinovasi dalam meningkatkan jumlah PAD yang ada di masing-masing daerah. Artinya kami dari Gabungan Komisi DPRD Luhu Utara itu tentu ingin mendapatkan beberapa praktek-praktek terbaik dari bagaimana daerah meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Karena semua daerah sekarang ini dituntut untuk bagaimana bisa berkreatif dan berinovasi dalam berlangkah, menggerakkan dan mengoptimalkan pendapatan. Kami juga berkepentingan seperti itu. Karena sistem keuangan sekarang itu kan transfer daerah sudah berubah. Sekarang ada yang namanya specific grant. Jadi fleksibilitas daerah dalam meletakkan anggaran itu sudah sangat terbatas. Jadi pembiayaan kegiatan itu selain dari tiga sektor yang utama, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, itu harus dibiaya oleh pendapatan asli daerah. Dan untuk itulah kita berkepentingan bagaimana mendorong eksekutif pemerintah daerah untuk bagaimana kreatif dan berinovasi dalam mengoptimalkan. Hussein juga mengatakan jika kunjungan DPR Delu Utara juga dilakukan ke beberapa daerah lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait inovasi daerah dalam meningkatkan jumlah PAD.